Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Matur Nuun. Bab 3241 Lisa tidak pernah meninggalkannya, ini pertama kalinya. Kristel memeluk putrinya dan menciumnya dengan keras, Lisa, apakah kamu bersenang-senang di sini? Ya, Lisa mengangguk, Bu, semua orang di sini sangat baik padaku, terutama kakek. Siapa yang membelikanku banyak mainan dan kamar putri yang cantik, satu-satunya hal buruk adalah itu. Aku tidak bisa melihat ibu lagi, aku sangat merindukan ibu. Kristel dengan sayang menyentuh kepala kecil Lisa, si kecil tidak diculik oleh hal-hal baik ini. Dan dia masih bisa memikirkannya. Ini memang jaket empuk kecil yang peduli. Saya memberitahu kakek buyut saya bahwa saya sangat merindukan ibu saya. Dia mengatakan bahwa ibu akan segera datang. Benar saja, kakek buyut tidak berbohong padaku. Ibu, kamu benar-benar datang. Tampaknya penatua Zhang telah mengharapkannya. Dia akan menemukannya. Kristel tidak menyukai perasaan ini dan bahkan lebih menentang tetua Zhang di dalam hatinya. Pada saat ini, suara tua tapi kuat terdengar. Lisa, kakek tidak berbohong padamu. Apakah ibumu datang? Zhang muncul dengan tongkat. Kristel berbisik kepada Lisa. Lisa, pergilah bermain dulu. Mommy dan kakek memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Oke, kalau begitu aku akan pergi ke ayah untuk bermain. Liz lari. Kristel memandang penatua Zhang. Tuan, Zhang, Anda mengambil Lisa saya secara pribadi. Dan kamu masih ingin mempertahankannya. Tidakkah kamu perlu menjelaskan ini padaku? Itu. Dia tersenyum. Nonaline. Lisa awalnya adalah darah keluarga Zhang. Bahkan jika kamu datang hari ini untuknya, aku tidak akan membiarkanmu membawa Lisa pergi. Kristel ingin berbicara, tetapi penatua Zhang tersenyum dan melambai. Aku tahu bahwa Tuan Liam adalah saudaramu. Jika Anda dan saya bertarung dengan Sembrono, kami pasti tidak akan bisa melarikan diri. Namun, saudaramu dan keluarga Zhang kami juga akan kalah. Anda seharusnya tidak ingin melihat kami kalah. Lagi pula, Lisa masih terjebak di tengah, dan itu pasti akan menyakitinya. Zhang ini membawa kepribadiannya ke ambang kematian. Kristel memiliki kepribadian yang lembut dan peduli dengan situasi secara keseluruhan. Dia paling takut menyakiti orang lain karena urusannya sendiri. Penatua Zhang juga memanfaatkan ini. Kristel mengerutkan kening dan berkata dengan ringan, Tuan. Zhang, jika Anda bersikeras untuk merampok Lisa dari saya, maka kita hanya bisa mengambil jalur hukum. Saya ingin Anda mengajukan gugatan. Petik 2. Lisa, aku melahirkannya dan membesarkannya. Sekarang, Jeter dan keluarga Zhang Anda belum membayar apapun kepada Lisa. Saya percaya pada keadilan dan keadilan hukum, dan Lisa pasti akan diberikan kepada saya. Ekspresi tetua Zhang tidak berubah, dia berjalan dua langkah dan tersenyum. Ya, kami dapat mengajukan gugatan hak asuh, tetapi saya percaya bahwa Lisa pasti akan diberikan kepada kami keluarga Zhang. Kristel curiga, apakah kamu ingin menggunakan cara yang tercelah? Zhang menggelengkan kepalanya? Tidak. Alasan mengapa saya yakin pengadilan akan menganugerahkan Lisa kepada kami adalah bahwa, tubuh Jeter. Apa yang terjadi dengan tubuhnya? Jeter dibawa bersama Lisa, jadi Kristel tidak tahu situasinya. Jeter kehilangan ingatannya? Apa? Amnesia? Serius? Reaksi pertama Kristel adalah tidak percaya. Apakah Jeter ini menipunya dengan amnesia palsu? Memang benar, Jeter benar-benar kehilangan ingatannya, dan yang terpenting adalah. Penatua Zhang berhenti dan kemudian perlahan berbisik, pisau Melissa melukai bagian penting Jeter. Dan dia tidak akan pernah lagi memiliki anak sendiri, Lisa akan menjadi anak tunggalnya. Bab 3242, Kristel menegang. Bahkan, dia juga memikirkan ini. Dia ada di sana ketika pisau Melissa jatuh. Bahkan jika dia menyelamatkan hidupnya, dia takut. Tubuh juga akan jatuh cacat. Sekarang kata-kata Penatua Zhang telah mengkonfirmasi dugaannya. Dia benar-benar terluka. Ini adalah pukulan fatal bagi seorang pria. Pada saat ini, Penatua Zhang melanjutkan. Sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir. Saya tahu bahwa Jeter dan Melissa belum mendapatkan akta nikah. Dan dia tidak menyentuhnya. Saya bisa mengabaikan bagaimana dia bermain di luar. Tetapi saya punya satu syarat. Artinya, saya berharap dia dapat menyebarkan lebih banyak cabang dan daun untuk keluarga Zhang dan melahirkan dua anak lagi. Mata Penatua Zhang jatuh ke wajah Kristel, Nona Lin, sekarang Anda tahu apa itu Lisa bagi saya. Untuk Jeter, dan seluruh keluarga Zhang. Betapa pentingnya, bahkan jika kita pergi ke gugatan. Hakim akan memberikan Lisa kepada kita bahkan jika kita tidak memiliki anak seperti Jeter. Kristel menurunkan matanya, seperti yang dikatakan Penatua Zhang, jika ada gugatan. Hak asu Lisa pasti akan diberikan kepada Jeter. Dia juga tidak ingin keluarga Zhang berperang dengan kakaknya, dan dia tidak ingin melihat ada korban. Kristel terdiam sejenak, lalu mengangkat kepalanya. Di mana Jeter, Zhang menatapnya. Kristel dengan tenang melihat ke atas, bagaimana dengan Jeter, saya belum melihatnya sejak dia bangun, saya ingin berbicara dengannya. Lisa miliknya dan Jeter, jadi dia perlu berbicara dengan Jeter tentang dia. Tuan Zhang, oke, saya akan mengajak Anda menemui Jeter. Penatua Zhang membawa Kristel ke sebuah ruangan, begitu sampai di pintu. Peralatan makan jatuh dengan keras, dan terdengar suara marah Jeter. Ambil semua ini, aku tidak ingin memakannya, bisakah kamu memasak, makanan yang kamu masak terlalu buruk. Pelayan itu dengan gemetar membersihkan kekacauan di tanah. Tuan muda yang memutuskan, ayo segera ganti juru masaknya. Zhang berbisik kepada Kristel, sejak Jeter kehilangan ingatannya, dia menjadi sangat mudah tersinggung. Ini sudah berubah adapun juru masa ke-17, hati-hati dan jangan memprovokasi dia setelah masuk. Apa yang akan terjadi padanya? Zhang mengangkat bahu, dia akan memukulmu. Kristel Chai dengan tidak percaya, dia masuk. Jeter setengah berbaring di kursi rotan di kamar, dengan tangan di belakang kepala. Dan matanya menatap langit-langit dengan malas, dia mengenakan gaun hitam. Dengan kepala pendek yang rapi, tampan dan sombong, sangat sulit untuk tersinggung. Dia tidak mendonga ketika mendengar langkah kaki, tetapi berkata dengan kesal. Apakah kamu tidak mengerti aku? Segera keluar dari kamarku. Kristel berdiri di sampingnya dan memanggil namanya, Jeter. Jeter mengangkat kepalanya, mata sipitnya yang samar menatapnya. Meliriknya, dan kemudian mengerutkan kening. Dari mana pelayan itu, kamu tidak tahu aturannya. Namaku adalah apa yang bisa kamu panggil? Ini dia, Anda ingin memanggil Tuan Muda. Apakah Anda mengerti? Apakah Tuan Muda ini benar-benar amnesia? Kristel menatapnya dengan curiga. Alis Jeter berkerut lebih dalam, dan dia sedikit tidak sabar. Kenapa kamu menatapku seperti ini? Lihat lagi dan percaya atau tidak, aku akan mencungkil matamu. Bahu Kristel bergetar ketakutan. Jeter, aku bukan pelayan di sini. Aku Ibu Lisa, aku datang ke sini untuk membawa Lisa bersamaku. Jeter menatapnya dengan serius setelah mendengar ini, dan melihat ke atas dan ke bawah. Oh, jadi kamu adalah istriku. Bab 3243 apa yang dia katakan? Siapa istrinya? Kristel segera mengerutkan kening. Kamu salah paham, aku bukan istrimu. Jeter meliriknya lagi, kali ini dengan sedikit jijik. Oh, jadi kamu hanya kekasihku. Apa yang terjadi dengan sirkuit otaknya? Sepertinya aku tidak terlalu menyukaimu sebelumnya. Aku bahkan tidak memberimu nama, dan aku tidak tahu apa artinya kamu dulu mengandung putriku. Lupakan saja, aku tidak peduli dengan masa lalu. Putriku, kamu bisa membawanya jika kamu mau. Kristel, aku. Pada saat ini, Jeter berhenti menatapnya, mungkin mengira dia menjengkelkan. Kamu bisa pergi, putri tidak akan diberikan kepadamu. Kamu bisa pergi ke pembantu rumah tangga untuk mendapatkan cek, yang merupakan hadiahku untukmu. Kristel terdiam, tubuhnya yang halus membeku di tempat. Bahkan tangan kecil yang tergantung di sisinya membeku. Perlahan menarik tinjunya, sepertinya dia benar-benar kehilangan ingatannya. Sekarang dia menderita amnesia, bagaimana dia bisa berbicara dengannya? Awalnya, dia ingin menggunakan rasa bersalahnya pada Lisa untuk membujuknya menyerahkan hak asuh putrinya. Namun kini, harapannya pupus. Melihatnya berdiri diam, Jeter mengerutkan kening. Aku bilang kamu tuli. Mengapa kamu tidak pergi jika kamu membiarkanku pergi, dan ingin aku mengusirmu? Jeter, saya tidak akan pergi kecuali Anda menyerahkan putri Anda kepada saya. Mengapa kamu menduduki Lisa? Kamu sama sekali bukan ayah yang berkualitas dan baik. Begitu dia selesai berbicara, Jeter tiba-tiba berdiri. Dia meninggalkan kursi rotan, berjalan ke arahnya, dan diam. Pria tampan dengan kepala satu inci agak kekanak-kanakan, maniak, dan mudah tersinggung. Seperti iblis yang ganas, apa yang baru saja kamu katakan. Kristel sedikit takut, tapi dia berani berkata. Aku, aku bilang kamu sama sekali bukan ayah yang baik. Sialan! Jeter tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram kerahnya dan langsung mengangkatnya. Kaki Kristel terangkat dari tanah, dan keadaan tanpa bobot yang tiba-tiba membuatnya meraih tangan dan kakinya di udara. Seluruh sosok itu seperti kura-kura yang lucu, sangat lucu. Jeter, biarkan aku pergi, apa yang ingin kamu lakukan? Kurang dari sembilan puluh pon, dia mengangkatnya seperti ayam, dan garis-garis lengannya tajam dan menonjol. Jeter mengangkatnya ke jendela dan membuka jendela, kau tidak akan pergi, kan? Aku akan memberimu tumpangan. Dia ingin mengusirnya. Apa? Kristel sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat, dan berteriak di luar kendali. Jeter, lepaskan aku, aku tidak ingin mati, Lisa tidak bisa hidup tanpa momi, jangan tinggalkan aku. Dia dibuang Kristel dengan erat menggenggam kusen pintu dengan kedua tangan, dan berteriak. Tolong, datang dan bantu. Lisa, Lisa, cepat dan selamatkan ibu. Dia tidak ingin mati, dia benar-benar tidak bisa mati. Kehidupannya yang indah baru saja dimulai, dan dia harus hidup bahagia bersama Lisa. Pada saat ini, Lisa berlari masuk ketika dia mendengar teriakan. Ayah, ayah, lepaskan ibu. Ayah, kamu tidak bisa menyakiti ibuku. Lisa bergegas mendekat dan memeluk paha Jeter, duduk di tanah dan menariknya masuk. Jeter memandang Kristel yang berteriak dan kemudian pada Lisa. Akhirnya, dia mengerucutkan bibirnya yang tipis, menarik Kristel ke belakang, dan melemparkannya ke tanah dengan sangat kasar. Kristel lumpuh di tanah, terengah-engah, sangat menakutkan, sangat ketakutan, dia hampir terlempar keluar. Bab 3244 Kristel mengetahui bahwa dia telah sepenuhnya mengungkapkan sifat aslinya setelah dia kehilangan ingatannya. Mama, kamu baik-baik saja. Lisa segera menghampiri dan memeluk ibunya. Sekarang putrinya adalah penghiburan terbesarnya. Agar tidak menakuti putrinya, dia tersenyum paksa, tidak apa-apa Lisa, ibu baik-baik saja. Lisa, kemari, pada saat ini, Jeter memberi isyarat kepada Lisa. Lisa pergi ke ayah, ayah, lain kali kamu tidak bisa bersikap kasar kepada ibu. Jika ada waktu lain, aku tidak akan menyukaimu lagi. Lisa berkata dengan serius, Jeter menyentuh kepala kecil Lisa. Lisa, ibumu yang mendobrak dan berkata dia ingin membawamu pergi. Cepat dan lepaskan ibumu, aku tidak akan menyerahkanmu padanya. Melihat cinta Jeter pada Lisa, Kristel menghela nafas lega. Tampaknya dia masih mencintai putrinya dan tidak akan memperlakukannya seperti dia memperlakukannya. Lisa, Kristel bangkit dan berjalan ke arah Lisa, dia berkata dengan lembut. Lisa, Mumi tidak ingin kamu menghadapi pilihan seperti itu, tapi hari ini kamu sepertinya harus memilih. Kamu ingin tinggal dengan ayahmu atau pergi dengan Mumi? Tentu saja, tidak peduli siapa yang kamu pilih, kamu bisa mendapatkan cinta ayah dan ibu untukmu. Kristel tidak ingin menyakiti hati putrinya yang masih muda, jadi dia mengatakannya dengan sangat halus. Dia ingin membawa putrinya pergi, dia tidak ingin menempatkannya di sini. Jeter mengerutkan alis pedangnya, lalu berkata kepada Lisa. Oke Lisa, aku serahkan padamu untuk memilih sekarang, siapa yang kamu pilih. Hak untuk memilih telah diberikan kepada Lisa, dan Lisa menatap ayahnya. Ayah berdiri tegak dengan kaki panjang, dengan tangan melingkari dadanya, dengan tatapan dingin, wow, dia menyukai ayah. Tapi Lisa menatap ibunya lagi. Sekarang ibu berjongkok di depannya, memandangnya dengan harapan lembut. Ini adalah orang favoritnya. Lisa berpikir sejenak, lalu berkata, Ayah, Bu, kenapa aku membuat pilihan seperti itu, aku tidak mau memilih. Lisa tidak mau memilih, hati Kristel sedikit tergelitik. Lisa, ayah dan ibu, menikahlah agar keluarga kita bertiga bisa hidup bahagia bersama. Lisa berkata dengan mata cerah dari pikirannya sendiri. Apa, nikah? Saat Kristel hendak berbicara, suara marah Jeter datang dari atas kepalanya. Siapapun yang ingin menikahinya, aku tidak akan menikahinya. Kristel tercengang, dan dia menatap Jeter tanpa berkata-kata. Jeter, berhenti bersikap narsis, siapa yang mau menikah denganmu? Kaki panjang Jeter bersilang, dan tubuhnya yang tinggi segera menipu Kristel. Sudah berapa kali saya katakan, jangan panggil saya dengan nama saya, Anda harus memanggil saya Tuan Muda. Petik 2 titik 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 petik 2. Mengapa dia memanggilnya Tuan Muda, psikopat? Aku tidak menelpon, aku bukan pelayanmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, angin kencang bertiup, dan ternyata Jeter menghancurkan tinjunya. Kristel sangat ketakutan sehingga dia segera mengubah kata-katanya, Tuan menguasai. Dia memanggil dua kali berturut-turut, baru saat itulah tinju Jeter berhenti, dan itu berhenti sangat dekat dengannya. Hampir sama, kamu akan memanggilku Tuan Muda di masa depan, jika tidak, tinjuku tidak akan memiliki mata. Dia berbalik dengan dingin, lebih, Kristel hampir marah di dalam hatinya. Dia seperti seorang sarjana yang bertemu dengan seorang tentara. Dia punya akal sehat dan tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Jika dia bisa menggunakan kekuatan, dia benar-benar ingin menendangnya. Bab 3.245, ayah dan ibu, Lisa memegang Kristel dengan satu tangan kecil dan Jeter dengan tangan lainnya. Dan dia menyatukan tangan keduanya, dan berkata dengan gembira. Jadi kami memutuskan apakah akan menikah hari ini atau tidak. Kristel menyentuh tangan Jeter, dan dia ingin melepaskannya seperti sesuatu yang menyetrum. Tapi Jeter memimpin dalam membuangnya. Dia menatapnya dengan jijik. Apa artinya, siapa yang memintamu untuk menyentuh tangan Tuan Muda ini? Kristel, dia menatap Lisa yang penuh antisipasi. Dia ingin menggunakan cara yang paling halus untuk membuat Lisa mengerti. Bahwa pernikahan antara orang dewasa bukanlah permainan anak-anak. Lisa, Mumi tahu bahwa Anda ingin Daddy dan Mumi untuk menemani Anda. Mumi baru saja mengatakan bahwa tidak peduli siapa yang kamu pilih, kamu tidak akan kehilangan yang lain. Dan kamu akan tetap memiliki cinta ayah dan ibu, jadi ayah dan ibu tidak harus menikah. Pernikahan itu sangat rumit, ayah dan ibu tidak ingin menikah. Jeter berkata dengan lebih dingin dan tanpa perasaan, Lisa, aku tidak akan menikahi ibumu. Lisa menatap ayahnya dan kemudian pada ibunya. Dia cemberut sedih. Dan matanya yang besar segera ditutupi dengan lapisan air kristal. Dia akan menangis. Kristel langsung panik. Lisa, jangan menangis, kamu tidak boleh menangis. Tapi air mata jatuh. Lisa menangis, dan dia tersedak sedih. Saya melihat ayah dan ibu orang lain sudah menikah dan tinggal bersama. Mengapa ayah dan ibu saya berbeda? Saya tidak memiliki ayah sebelumnya, jadi saya sangat menginginkan ayah saya sendiri. Tetapi sekarang saya memiliki ayah. Aku harus memilih salah satu dari kalian lagi. Aku tidak menginginkan ini. Jika ayah dan ibu tidak menikah, mengapa mereka melahirkanku? Aku tidak suka ini. Aku ingin bersama ayah dan ibu, dan keluarga tidak akan terpisah. Wuhu, Lisa menangis dengan sangat sedih. Kristel hampir patah hati. Dia paling benci putrinya menangis. Lisa, dengarkan penjelasan ibu. Aku tidak mau mendengarkan penjelasannya. Aku hanya ingin ayah menikah dengan ibu. Mengatakan bahwa Lisa berlari keluar. Liz, kamu mau kemana? Kristel diusir. Lisa masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Kristel mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Lisa, bisakah kamu membuka pintu? Tidak, tidak, kecuali ayah dan ibu menikah. Kristel merasa kepalanya semakin besar pada saat ini. Jeter juga datang, dan dia memandang Kristel. Kristel berkata, Lisa, aku tidak akan menikahimu, kamu harus mati. Tiba-tiba Jeter berkata, Apa, apa yang dia katakan? Aku sangat ragu kamu mengajari Lisa untuk mengatakan itu dan memintanya untuk memaksaku menikahimu. Jeter memandangnya dengan curiga. Kristel membeku sejenak, Aku, aku tidak, oh tidak, Tuhan muda, bagaimana kamu bisa memiliki ide yang aneh dan mengerikan seperti itu? Jeter bersenandung sambil menghela nafas, dia melihat Kristel dari atas ke bawah. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku menyukaimu sebelumnya. Kamu terlihat seperti sup bening dengan semua air, dan kamu tidak memiliki rasa sama sekali. Dia, sup bening dan semua air, yah, Kristel hanya menatapnya dan berhenti berbicara. Aku belum pernah menikahimu sebelumnya, dan bahkan lebih mustahil bagiku untuk menikahimu sekarang. Jika kamu memberitahu Lisa sesegera mungkin, biarkan dia menghapus air matanya dan jangan gunakan set ini. Setelah berbicara, dia memasukkan tangannya ke saku celananya dan pergi. Kristel berdiri di tempat, dia tidak tahan untuk mengangkat dua kepalan tangan, dan dia membuat gerakan ke arah punggung jeter. Bab 3246 jeter, yang ada di depannya, sepertinya merasakan sesuatu. Dia berhenti dan melihat dengan mata tajam. Kristel, yang memberi isyarat, segera meletakkan tangannya, Tuhan, apa lagi yang ingin Anda katakan kepada saya? Jeter meliriknya, lalu berbalik dan memasuki ruangan. Kristel sangat marah sehingga dia tinggal di depan pintu Lisa. Dia terus membujuk Lisa, tetapi Lisa tidak membuka pintu. Tampaknya dia bertekad untuk menikahinya dengan Jeter. Pada saat ini, Zhang datang dan berkata, Nona Lin, bagaimana? Aku tidak berbohong padamu, Lisa tinggal dengan sangat baik di sini, dan Jeter benar-benar kehilangan ingatannya. Kaki Kristel lemah, dia melambat, perlahan berjongkok di pintu, dan mengabaikan lelaki tua itu. Nona Lin, saya tidak tahu apa pendapat Anda tentang proposal Lisa. Proposal apa? Biarkan kamu menikahi Jeter. Sebenarnya, proposal ini tidak buruk, Nona Lin bisa memikirkannya. Apa? Orang tua itu juga ingin dia menikahi Jeter. Di masa lalu, lelaki tua ini membencinya, tetapi sekarang karena kesehatan Jeter yang buruk, jadi dia berubah pikiran dan membiarkannya menikahi Jeter. Dia tidak memungut sampah, aku tidak akan menikah dengannya. Apakah Nona Lin berencana untuk menyerahkan hak asuh Lisa? Kristel, tiba-tiba putus asa, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa berada dalam situasi seperti itu. Dia tidak bisa bergerak maju, dia tidak bisa mundur, itu sangat sulit. Orang tua itu berkata lagi, Nona Lin, sebenarnya, Anda tidak punya pilihan sekarang, kecuali Anda menikahi Jeter. Dan dengan kondisi fisik Jeter saat ini, Anda hanya tinggal di nama, kan, Anda juga bisa berada di sisi Lisa, Nona Lin, pikirkanlah. Setelah itu, lelaki tua itu pergi. Kristel menyandarkan kepalanya ke kusen pintu dan memejamkan mata. Memang benar seperti yang dikatakan orang tua itu, Jeter bukan lagi Jeter seperti dulu. Bahkan jika dia menikah, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Selain itu, dia sangat membencinya, dan mereka bisa tidur terpisah setelah menikah. Saat ini, tampaknya ini adalah solusi terbaik. Kristel mengeluarkan ponselnya dan menelpon kakaknya Liam. Hei, saudari, bagaimana situasimu di sana? Liam bertanya dengan khawatir. Dex, aku baik-baik saja di sini, kamu bisa kembali, aku berencana, menikah dengan Jeter. Apa, kakak? Bagaimana kamu bisa menikahi orang seperti itu? Tidakkah kamu melupakan luka yang pernah dia lakukan padamu? Apakah lelaki tua atau Jeter itu mengancammu? Jangan takut pada mereka saudara perempuanku. Aku bisa melindungimu dan Lisa. Hati Kristel sangat hangat, inilah artinya memiliki keluarga. Dia mengangkat bibir merahnya dan tersenyum. Dex, tidak ada yang mengancamku. Aku ingin menikahi Jeter dan memberi Lisa rumah. Saudara, Dex, aku sudah memutuskan. Aku harap kamu bisa mendukungku. Oke, bisakah kamu? Titik-titik-titik. Kristel memberi tahu lelaki tua itu tentang keputusannya. Dia merasa itu sudah sulit baginya, dan keputusan untuk menikah benar-benar tidak berdaya. Tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa Jeter dengan tegas tidak setuju. Dentang, kamar Jeter terus membuat suara keras. Dia kehilangan kesabaran di dalam dan menghancurkan semua yang ada di ruangan itu. Orang tua, pergi beritahu wanita itu. Aku tidak akan menikahinya. Biarkan dia mati. Aku tidak peduli. Pria tua itu berkata dengan tegas, Jeter, saya memberi tahu Anda tentang masalah ini. Anda harus menikahinya. Dia adalah ibu Lisa. Aku akan membunuh wanita itu, kata Jeter dengan kejam. Kristel di luar terkejut. Bab 3247 Kristel merasa tubuhnya tidak berbobot lagi, dan ketakutan bahwa dia akan melemparkannya keluar dari jendela masih ada. Tiran amnesia ini tidak peduli bagaimana dia mati. Orang tua itu menghentikan Jeter. Jeter, berhentilah untukku. Jika kamu berani menggerakkan Kristel, kamu harus melangkahi tubuhku. Orang tua itu membanting tongkatnya ke tanah. Dada Jeter yang kuat naik turun, dan segera dia duduk di kursi rotan. Punggungnya yang kaku bersandar di atasnya dengan liar dan kuat, membuat kursi rotan mengeluarkan suara, mencicit. Seolah tidak tahan menanggung beban permusuhan ini. Aku tidak akan menikahi wanita itu. Lalu siapa yang ingin kau nikahi? Aku tidak ingin menikah dengan siapapun. Apakah saya harus menikah? Aku ingin mati sendiri. Tidak, saya punya anak perempuan. Apa yang kamu campuri? Orang tua itu juga marah. Melihat penampilan Jeter yang nakal, dia benar-benar berencana untuk tidak menikah selama sisa hidupnya. Oke, jika kamu tidak menikahi Kristel, aku akan membiarkan Kristel membawa Lisa pergi, dan kamu akan mati sendirian. Begitu dia mendengar bahwa Lisa akan dibawa pergi, Jeter segera berkata, Tidak, tidak ada yang mau. Anda tidak dapat menyentuh putri saya. Saya akan bertarung dengan mereka jika ada yang menyentuh putri saya. Kalau begitu kamu akan menikah dengan Kristel teriak lelaki tua itu. Ruangan itu jatuh ke dalam depresi yang membosankan. Kakek dan cucunya saling berhadapan untuk beberapa saat. Lalu Jeter berkata, Di mana wanita itu? Biarkan dia masuk. Kristel masuk. Begitu dia melihatnya masuk, Jeter tiba-tiba bangkit dari kursi rotan, dan dia melangkah maju, mengeluarkan aura ganas. Segera dia diganggu di depannya, dia mengangkat tangannya, dan tinju yang kuat melambai langsung ke arahnya. Apa? Kristel sangat ketakutan sehingga dia mengulurkan tangan dan menutupi wajahnya, dia benar-benar mengira dia akan memukulnya. Booming! Suara keras jatuh di telinganya, tetapi rasa sakitnya tidak menyerang. Kristel membuka matanya. Ternyata tinju kuat Jeter menghantam tepat di dinding di sampingnya. Dia melihat tembok itu berlubang, Kristel menatap pria di depannya, bayangannya yang besar menyelimutinya, seperti binatang buas yang tak terkendali, ingin mencabik-cabiknya. Kau hanya ingin menikah denganku? Anda hanya ingin menjadi menantu perempuan dari keluarga Zhang? Saya pikir Anda hanya ingin menjadi penerjun payung, Anda gadis licik. Dia mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Kristel, yang dipaksa menjadi gadis yang licik, juga tidak bisa berkata-kata, tetapi dia menjadi terbiasa untuk tidak bisa berkata-kata. Dia harus belajar hidup damai dengan tiran amnesia ini. Kristel dengan berani berkata, Tuan Zhang, sebenarnya, kita tidak perlu menikah, selama Anda memberi saya lisa. Aku tidak suka mendengarkan omong kosong, jadi berhentilah berbicara omong kosong di masa depan. Tuan, maka kita hanya bisa menikah, Jeter menatapnya, lalu menarik tinjunya. Dia berkata dengan dingin, saya harap Anda tidak akan menyesalinya. Dia pergi? Apakah dia setuju? Kristel tidak tahu ke mana dia pergi. Pada saat ini, Jeter menoleh dan menatapnya, seolah-olah dia tidak menyukai kebodohannya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak akan menikah? Ayo sekarang, kita akan mendapatkan akta nikah. Oh, Kristel segera mengikuti. Ketika keduanya datang ke Biro Urusan Sipil, Kristel dipenuhi dengan emosi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan datang ke tempat ini bersama Jeter dalam hidupnya. Dia akan menikahi iblis ini. Tiran ini, Bab 3248. Kristel tidak bisa tidak melihat cara dia melihat saat itu. Jika dia menyesalinya sekarang, seharusnya sudah terlambat, bukan? Pada saat ini, ada suara keras di telinganya. Ternyata Jeter sedang berdebat dengan seorang pria yang sedang mengantri untuk mendapatkan akta nikah. Pria itu secara tidak sengaja menabrak Jeter dan terus meminta maaf. Maaf, maaf, saya tidak bermaksud. Jeter tinggi dan besar, sangat mencolok di sini. Dia memasukkan kedua tangannya ke saku celananya dan menatap pria itu dengan dingin. Jika permintaan maaf itu berguna, apa yang Anda ingin polisi lakukan, Anda tidak memiliki mata yang panjang untuk melihat jalan. Begitu dia mengatakan ini, pria itu jelas tercengang, maaf, maafkan aku. Tunangan pria itu datang dan bergumam tidak puas. Suamiku sudah memberitahumu bahwa dia minta maaf, apa yang kamu lakukan, tidak perlu untuk itu. Apakah tidak apa-apa untuk memaafkan kami? Jeter, apakah tidak apa-apa jika saya bertemu dengannya dan meminta maaf? Kristel dengan cepat berlari dan meraih Jeter, dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ayo pergi. Jeter mengangkat dagunya dan menatap Kristel dengan arogan, jika kamu mengatakan tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Kristel sedikit malu karena mata semua orang tertuju padanya. Ada banyak diskusi tentang itu, dan dia harus membuatnya begitu istimewa ketika mereka berada di Biro Urusan Sipil. Kristel mengulurkan tangan kecil untuk memegang wajah Jeter dengan tenang, dan dia berbisik. Ini di Biro Urusan Sipil? Bisakah kita tetap low profile? Mata Jeter jatuh ke tangannya, lepaskan. Kristel dengan cepat melepaskan tangannya. Jeter melihat antrean panjang, kamu bisa mengantre sendiri, hubungi aku saat kamu mengantre. Dia duduk di sofa di samping dan menutup matanya untuk tidur siang. Kristel, semua orang menatapnya dengan simpati, dan seseorang berbisik. Nona, apakah itu pacarmu? Dia terlihat sangat dingin dan marah, dia tidak memiliki temperamen yang baik. Gadis, beraninya kamu menikah dengannya? Ya, setelah menikah, saya khawatir Anda akan berjuang untuk membujuknya. Gadis, pacarmu tidak akan membiarkanmu menyeret pakaiannya. Apakah kamu serius ingin menikah? Kristel melihat bahwa staff juga melihat ke atas. Seolah-olah mereka sedang memeriksa apakah mereka benar-benar akan menikah. Kristel sangat lelah, dia hanya bisa tertawa. Suami saya memang seperti itu. Dia memiliki sedikit temperamen. Petik 2. Faktanya, dia sangat baik, dan saya sangat mencintai suami saya. Mereka yang menonton kemudian bubar. Kristel menundukkan kepalanya dan mulai berbaris. Seluruh sosoknya seperti bunga. Dan, dia lesu. Sekarang itu saja, dia tidak punya pilihan selain menikah. Pada saat ini, Jeter, yang sedang tidur siang, perlahan membuka matanya. Dan menatap Kristel, yang sudah menerima nasibnya dengan kepala terkulai di depannya. Mata sipit yang dalam itu menyipit, dan dia meletakkan lengan yang sehat di belakang kepalanya dan dengan santai mengangkat kakinya yang panjang. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya mereka sampai di depan barisan. Kristel berlari ke sisi Jeter dan memanggilnya, Tuan-tuan muda, giliran kita. Jeter membuka matanya dan meliriknya dengan tidak senang. Aku dengar, kamu benar-benar berisik. Keduanya duduk di depan staff, dan staff mulai meninjau informasi mereka. Karena masalah sebelumnya, staff meninjaunya dengan sangat serius. Staff memandang Kristel, Mes, Lin, apakah Anda benar-benar akan menikah dengan Tuan Jeter Sang? Begitu kamu menikah, itu akan menjadi peristiwa seumur hidup. Aku harap kamu telah memikirkannya dengan baik. Kristel melengkungkan jari-jarinya, lalu membuka mulutnya. Aku. Bab 3249 mencemoohkan, pada saat ini, seringai dingin berlalu, dan ternyata Jeter, yang ada di sampingnya, mencibir. Hei, kamu seharusnya tidak bertanya padanya tentang ini, kamu harus bertanya padaku. Aku sama sekali tidak ingin menikahinya, jika bukan karena kekuatan lelaki tua itu, aku tidak akan mau menikahinya. Seluruh tubuh Kristel akan meledak, dia dengan cepat mengulurkan tangan kecilnya untuk menutupi mulut Jeter, Tuan, bisakah kamu diam? Kristel memandang staff dengan meminta maaf. Kami akan menikah secara sukarela, saya sudah memikirkannya, saya hanya ingin menikah dengannya. Staff menyerahkan pena, oke, kalau begitu kamu di sini, tanda tangani. Kristel adalah orang pertama yang mengambil pena dan menggesek untuk menanda tangani namanya. Kemudian dia menyerahkan pena itu kepada Jeter, sekarang giliranmu untuk menanda tangani. Tuan muda, ayo tanda tangani namanya dengan cepat, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Jeter melirik Kristel, lalu dengan enggan mengambil pena dan menggoreskan namanya di atasnya. Staff mencapnya, dua pendatang baru, silakan ambil gambar di sini. Jeter dan Kristel duduk di depan kamera, dan juru kamera membuat gerakan terong. Dua pendatang baru, tersenyumlah untukku, dan menikahlah dengan senyuman itu sangat manis. Kristel langsung tersenyum, tapi Jeter di sebelahnya berwajah dingin. Juru kamera melanjutkan, mempelai pria, tersenyumlah. Jeter tidak menjawab, Kristel berkata, kameraman, Anda bisa menembak, jangan khawatir tentang dia, dia, kelumpuhan wajah. Nah, juru kamera menekan tombol kamera, mengklik. Foto itu keluar, dan kedua buku merah itu diserahkan ke tangan Kristel. Kristel berjalan keluar dari biro urusan sipil dengan sebuah buku merah. Dia melihat foto itu, dan di foto itu, dia tersenyum hangat dan cemerlang. Sedangkan pria di sampingnya mengalami kelumpuhan wajah. Dibandingkan dengan dia, dia sendirian, tertawa seperti orang bodoh. Kristel tidak marah. Pada saat ini, sebuah tangan besar terulur dan menyambar dua buku merah di tangannya. Tuhan, apa yang Anda lakukan dengan akta nikah? Biarkan aku menyimpannya. Kristel benar-benar takut dia akan merobek akta nikah dalam suasana hati yang buruk. Jeter memasukkan kedua buku merah itu ke dalam saku celananya. Ini harus diserahkan kepada lelaki tua itu agar lelaki tua itu tidak mengganggu ku lagi. Yah, dia tidak bisa menyangkal alasan ini. Keduanya kembali ke rumah, lelaki tua itu cukup puas, dan mengangguk lagi dan lagi. Jeter, bagus sekali, kamu sudah mendapatkan akta nikah. Sekarang kakekmu akan mengadakan pernikahan akbar untukmu selanjutnya, undang semua kerabat dan teman. Apakah Anda lebih suka pernikahan gaya tradisional atau pernikahan gaya barat? Apa, lagi pula, memiliki pernikahan? Kristel menggigil. Sebenarnya, dia tidak menyukai pernikahan yang membosankan ini, dia menyukai pernikahan yang tenang. Dia ingin menolak, kakek, sebelum dia bisa mengucapkan kata-katanya, Jeter memotongnya. Apapun yang Anda inginkan, Anda dapat melemparkan sebanyak yang Anda suka. Dari lantai, Kristel menatap punggungnya dengan heran, apakah dia setuju untuk mengadakan pernikahan? Dia berpikir bahwa tiran ini harus mengadakan pernikahan. Pada saat ini, lelaki tua itu menepuk meja dan berkata, kalau begitu mari kita mengadakan pernikahan bergaya tradisional. Pernikahan putra tertua dari keluarga Zhang kami adalah pernikahan bergaya tradisional yang megah dan megah. Kristel sedang duduk di sofa, oke, sepertinya semua orang tidak berencana untuk benar-benar menanyakan pendapatnya, apalagi yang bisa dia katakan. Orang tua itu bergerak sangat cepat, dia memilih hari keberuntungan untuk pernikahan di bulan sabit, dan semua undangan pernikahan dengan penyepuhan emas telah dikirim. Kristel mengundang orang tuanya, Liam dan Jolie, serta pasangannya sebagai kepala desainer. Pernikahan tersebut digelar dengan cara yang sensasional. Bab 3250, seorang desainer akan segera datang untuk mengukur ukuran Kristel. Tetapi Kristel menolak, tidak perlu, tidak perlu, saya hanya akan memakainya dengan santai. Beberapa desainer memakai Kristel, Kristel berdiri dan berkata, Pengantin, kamu harus memakai mahkota Phoenix di hari pernikahanmu, bagaimana kamu bisa memakainya dengan santai? Semua orang mengeluarkan kaliper tanpa sadar, Kristel sendiri adalah kepala desainer, dia selalu mendesain pakaian untuk orang lain. Tapi sekarang giliran orang lain yang mendesain baju untuknya. Yang paling bahagia adalah Lisa, Lisa menari dan bertepuk tangan, Ibu yang sangat baik. Kamu harus memakai baju baru yang ayah berikan padamu di hari pernikahanmu. Melihat senyum bahagia Lisa, Kristel. Kristel keluar, dan dia menemukan bahwa seluruh rumah keluarga Zhang dihiasi dengan lampu. Dan semua orang mulai mendekorasi ruang pernikahan, yang penuh dengan warna merah meriah. Kristel menemukan tempat di mana tidak ada orang yang duduk di tangga. Dia memegang dagunya dengan linglung. Saat itu, dia setuju untuk menikahi Jeter untuk Lisa. Mereka semua berkembang ke arah yang tidak terkendali, dan tampaknya tidak ada satu halpun yang berada dalam kendalinya lagi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Kristel merasa aneh, dia selalu merasa ada tangan besar yang mendorongnya ke depan. Mommy, terdengar suara susu lembut dari belakang saat ini. Kristel menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Lisa datang, dengan tubuh tinggi dan tampan berdiri di samping Lisa. Jeter memasukkan satu tangan ke saku celananya dan tangan lainnya memegang tangan kecil putrinya. Berdiri di tangga lantai dua menatapnya dengan merendahkan. Mama, apa yang kamu pikirkan? Lisa melepaskan tangan Daddy dan berlari untuk memeluknya. Kristel mengulurkan tangan dan menangkap tubuh lembut putrinya. Sekarang menggendong putrinya membuatnya merasa sangat aman. Lisa, Mommy memikirkanmu. Kristel berkata dan menatap Jeter di tangga. Pria itu mengenakan t-shirt putih sederhana, dengan poni lembut menutupi kelopak matanya yang tampan. Pria yang tidak terkendali namun tenang itu setampan dewa. Sangat menenangkan melihatnya seperti itu. Kristel merasa bahwa dia pasti memiliki ilusi karena sekarang dia menatapnya dengan mata yang sangat lembut. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi kemudian Jeter berbicara lebih dulu. Dia mengerutkan kening dan berkata, Wanita, apa yang kamu lakukan duduk di sini, kamu bahkan tidak membawa putrimu. Kamu benar-benar menganggap dirimu wanita muda di sini. Kristel merasa bahwa dia pasti salah membacanya, bagaimana dia bisa menatapnya dengan mata yang begitu lembut, bali mata jahat ini. Kristel berdiri dengan putrinya di pelukannya. Saya tidak menganggap diri saya sebagai menantu perempuan muda di sini. Jangan khawatir, Tuan Muda. Dia menekankan, Tuan Muda. Jeter mendengus dingin, ini yang terbaik. Saya harap Anda tidak terbawa suasana. Jangan lupa bahwa kamu menggunakan cara terburuk untuk membuatku menikah denganmu. Setelah berbicara, Jeter berbalik dan pergi. Kristel hampir gila, dia benar-benar tidak ingin berkomunikasi dengan pria ini. Mereka lebih baik memiliki penghalang komunikasi di masa depan. Segera hari pernikahan besar tiba, Kristel bangun pagi-pagi. Dan sekelompok besar orang mengelilinginya dan mulai mendandaninya. Jolie membawa Aelius, yang sangat senang, dan bergegas kepelukan Kristel. Bibi, semoga pernikahanmu bahagia dan bayinya lahir lebih awal. Semua orang dengan cepat menutup mulut mereka dan mencibir. Pengantin, seorang anak laki-laki menabrak lengan Anda pada hari pernikahan, yang berarti Anda akan segera memiliki anak kedua, dan itu akan menjadi anak laki-laki.